bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtubi berjumpa lagi di channel bolsa kelapa bambu hapus tangsal selamat pagi teman-teman semuanya mudah-mudahan semuanya keadaan saya tuafiat dan juga dalam hidup Allah subhanahu wa ta'ala baik teman-teman di kesempatan kali ini saya memperlihatkan bahan-bahan bolsa kelapa saya yang diliarkan di teman-teman tadi video-video sebelumnya ini saya membuktikan kepada teman-teman semua bahwa bolsa kelapa yang dilihatkan ini banyak manfaatnya juga keuntungannya teman-teman jadi contohnya seperti ini teman-teman ya lagi untuk bonggulannya nih teman-teman jadi sudah besar-besar seperti ini teman-teman jadi contohnya seperti ini ya jadi bahan bolsa kelapa saya ini dari awal belum saya mengawati teman-teman jadi saya masih lihat teman-teman nah disini daunnya benar-benarnya panas tapi disini teman-teman ini teman-teman lihat sini ya di bawah-bawahnya sobat besar nah jadi buat teman-teman kalau teman-teman mempunyai bahan bolsa kelapa yang banyak di rumah jadi teman-teman boleh ya dengan proses seperti ini teman-teman jadi teman-teman tidak apa tidak pusing untuk memperoleh untuk memprogramnya jadi teman-teman harus meliarkannya seperti ini setelah udah diliarkan bonggulannya besar-besar seperti ini ini teman-teman boleh proses ya teman-teman jadi buat proses apa ini sangat mudah ya teman-teman jadi teman-teman jangan diambil pusing ya teman-teman oke kita perlihatkan lagi bahan-bahan saya yang sudah saya liarkan teman-teman ya jadi untuk daunnya nih teman-teman pastinya daunnya dan juga pelepahnya panjang-panjang ya jadi untuk pasalah daun dan jauh pelepah yang panjang-panjang seperti ini teman-teman ini teman-teman jangan dipikirkan dulu ya teman-teman ya jadi intinya teman-teman harus bentuk bonggulan dulu di bolsa kelapannya supaya untuk karakter tuanya ini bisa dapat teman-teman dan juga untuk kedepannya untuk memprosesnya teman-teman ya sangat mudah ya teman-teman ya kalau bonggulannya sudah besar teman-teman ya ini juga ada lagi teman-teman seperti ini ini belum sama sekali sesentuh teman-teman ya ini sangat besar teman-teman ya dan kebab-kebab yang tuanya nih sudah mengering seperti ini teman-teman seperti ini tapi ini di sini teman-teman ya bonggulannya sangat besar inilah keuntungannya teman-teman ya kalau diliarkan jadi teman-teman juga tidak mencinta waktu untuk mengurusin masalah bose kelapa jadi teman-teman biarkan aja seperti ini ya dari saat panjang-panjang daunnya seperti ini jadi suatu saat saya akan penuhi atau mengarahkan peremajaan teman-teman ya di peremajaan ini daunnya saya akan penuhi semua saya sisakan daun yang mudahnya aja teman-teman ya jadi seperti ini ya teman-teman ya jadi teman-teman jangan takut ya di sini juga kalau saya cek satu persatu teman-teman ya ini bonggulannya sudah besar-besar semua teman-teman ya karena pasti lebat ya belum bisa penuhi jadi saya masih belum bisa masuk untuk ke dalam teman-teman ya ini cuma sekedar memastikan kepada teman-teman semuanya bahwa membuat bose kelapa itu teman-teman jangan terlalu diambil pusing ya kalau teman-teman mempunyai bahan banyak biarkan diliarkan seperti ini aja teman-teman ya jadi supaya bahan bose kelapa ini seperti kelapa pada umumnya teman-teman ya yang ada di luar sana jadi ini diliarkan teman-teman ya seperti ini teman-teman ya penampaknya seperti ini oke kita geser disini teman-teman ya besar sekali bonggulannya teman-teman ya jadi kalau bahan bose kelapa bonggulannya sudah besar seperti ini ini mudah teman-teman ya mudah untuk kita proses karena sudah mendapatkan karakter tuanya teman-teman ya ini bose kelapa dan cenderung bahwa bose kelapa kita harus mendapatkan karakter tua supaya kelihatannya bagus ya teman-teman ya di bahan-bahan bose kelapa saya ini teman-teman di dua bulan lagi atau satu bulan dah ini habis kebaran biasa memang saya akan mengadakan peremajaan di bahan bose kelapa ini teman-teman ya saya semuanya terhadap perekaan jadi semuanya setuning supaya daunnya jadi kerdil ya teman-teman ya oke teman-teman jadi ini sekedar info ya buat teman-teman kita yang baru bergabung membuat bose kelapa jadi teman-teman jangan takut ya kalau mempunyai bahan banyak teman-teman biarkan aja seperti ini ya teman-teman ya bahan bose kelapa nya supaya mendapatkan karakter yang tua ya teman-teman oke teman-teman mudah-mudahan video kali ini bisa menginformasikan buat teman-teman semuanya supaya teman-teman juga lebih semangat lagi membuat bose kelapa nya dan disini teman-teman sebentar lagi kita mau menyambut bulan puasa ya teman-teman nah jadi disini saya minta maaf ya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya waktu membawakan video atau membuat-buat konten ya dari kata-kata saya yang kurang tertata nah ini saya mohon maaf ya teman-teman dan juga buat teman-teman yang di luar sana karena mau menjelang bulan puasa kita menyambut bulan puasa kita hati harus bersih dan juga harus tidak ada hati yang kotor ya teman-teman supaya kita menghadapi bulan puasa ini kita menjalankan ibadah puasanya supaya lebih abdul ya teman-teman oke teman-teman saya cari terima kasih mudah-mudahan informasi ini buat teman-teman semuanya supaya lebih giat lagi membuat bose kelapanya karena kita berkreasi di bose kelapa ini sangat asik dan juga unik ya oke teman-teman saya eri video ini salam kepikiran magulah dari sebuah kelapa menjadi saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati